Intro Personil Polsek Pituriase Polresidrap mengamankan pencuri uang dan slop rokok di kiosk Jalan Haji Arifin Numan, Kelurahan Batu, Kecematan Pituriase, Kabupaten Sidrap. Pelakunya seorang pria bernama Bahar alias Anding. Dia melancarkan aksinya pada Minggu 16 April 2023 pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Unit reskrim Polsek Pituriase menangkap terduga pelaku Anding di sebuah SPBU Pertamina, Kecematan Larompong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada Minggu 10 September 2023 dini hari. Anding mengaku telah mencuri uang 13 juta rupiah dan belasan slop rokok di kiosk tersebut. Namun uang dan slop rokok tersebut telah habis digunakan. Ia menuturkan uang tunai sudah habis untuk pakai bayar kos dan kebutuhan sehari-hari serta keperluan keluarga. Sementara itu 16 slop rokok juga sudah habis dihisap. Anding mengaku saat melancarkan aksinya itu dilakukan saat malam hari. Kebetulan ia melihat kiosk dalam keadaan kosong, lalu singgah dan mencoba masuk lewat celah atas pintu. Kenapa kau bisa sampai di wilayah Keluruhan Batu Baruku? Kisah-kisah, Pak. Ada yang kasih lihat itu tempat? Sudah ada, Pak. Sendiri? Cuma lewat. Cuma lewat melihat rumah kosong? Hujan, Pak. Hujannya? Bertenu awalnya? Iya. Jam berapa? Jumlah, Pak. Jam berapa? Jam 11 malam, jam 12. Jam 11 malam ke sana? Iya. Kau masuk lewat mana? Di kota itu? Di atasnya pintu? Di atasnya pintu. Ada luang datu? Setelah aku masuk dalam rumah, kira-kira berapa menit kau di dalam rumah mengambil HP serta dengan ruang? Setengah jam begitu? Setengah jam begitu. Sementara itu Kapolsek Pituriase Polresidrap Ibda Mangopo Mansyur mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman terkait barang bukti tersebut. Dari pengakuan pelaku, uang tunai dan selop rokok sudah habis dihisap, namun kami akan tetap melakukan pendalaman untuk menemukan barang bukti tersebut. Dikatakan Anding mencuri 16 selop rokok berbagai merek di kios tersebut. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dan pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kami dari Kapolsek Pituriase jelaskan bahwa telah melakukan pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan, di mana kejadiannya pada waktu tanggal 11 April 2023, berselang 5 hari kemudian, terjadi lagi kejadian yang sama. Di tempat yang sama di mana rumah tersebut berhadapan. Kejadian terjadi lagi pada tanggal 16 April 2023. Setelah dilaporkan, kami melakukan pengembangan kurang lebih beberapa bulan, hingga akhirnya pada bulan ini, kami mendapat titik terang dari keberadaan barang bukti 1 unit HP di tangan saksi Ayur dan saksi Sudirman. Berdasarkan keterangan saksi tersebut, kami melakukan pendalaman dan ditemukan petunjuk bahwa yang melakukan pencurian di dua TKP tersebut adalah Bahar alias Anding, di mana Bahar alias Anding ini beralamkan di Desa Dengeng-Dengeng, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap. Setelah kami melakukan pendalaman tersebut dan kuat dugaan pelaku adalah Bahar alias Anding, kami melakukan penyelidikan dan ditemukan keberadaan pelaku di Kecamatan Larumpu, Kabupaten Ruh Utara. Nah, setelah kami melakukan keberadaan tersangka, kami berhasil menangkap tersangka pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023. Nah, setelah itu kami membawa ke Polsek Pituriase untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, di mana kerugian dari kedua TKP tersebut, TKP pertama mengalami kerugian dua unit HP dan uang kurang lebih 3 juta rupiah. Di TKP kedua ada uang tunai 13 juta dan kurang lebih 16 selok rokok berbagai merek yang ditaksir kerugian kurang lebih 20 juta. Di mana untuk saat ini barang bukti yang kami dapat temukan dan amalkan baru satu unit HP. Dan ada pun barang bukti yang belum kami temukan saat ini, kami akan lakukan pendalaman, walaupun saat ini keterangan tersangka mengatakan bahwa uang tersebut telah habis digunakan, Namun kami akan tetap mendalami kasus tersebut, dikemanakan barang bukti hasil curian tersebut. Demikian dan melalui kesempatan ini, saya Kapolsek Pituriase juga menyampaikan kepada masyarakat sekitarnya agar lebih hati-hati lagi, utamanya pemilik kios, pemilik gardu, untuk lebih hati-hati lagi dalam menjaga tempat bisnisnya. Karena tidak membutuhkan kemungkinan, dengan adanya kesempatan, para pelaku akan masuk di kiosnya untuk melakukan pencurian. Dari Kecematan Pituriase, Kebupaten Sirap, Erwin Parolai mengabarkan.